Halo Youtube, hari ini gue akan kasih tau semua bagaimana caranya mirror layar Android kalian ke sebuah TV LED Jadi yang kalian perlukan adalah HP Android yang support TV Out dengan menggunakan teknologi Sling Port atau MHL Gue pernah bikin video sebelumnya tentang TV Out juga di video yang ini, yang itu gue pake kabel 3,5mm jack ke RCA Jadi hari ini gue pake kabel Slim Port, jadi teknologi Asus Pad 1 S punya saya itu, dia menggunakan TV Out dengan teknologi Slim Port Jadi ini kabelnya, ada tulisan Slim Port disitu Oke, dia dari USB ke HDMI Oke, selanjutnya yang kalian perlukan adalah kabel HDMI, tentu saja Disini HDMI itu HDMI ya Oke, kemudian charger bawaannya untuk power si Slim Port supaya lebih stabil Dan remote TV nya Oke, gue sekarang pake LG 32 inch Oke, langsung aja kita praktekan Oke, karena gue handheld kameranya, gue pelan-pelan aja ya Jadi, Slim Port dulu Slim Portnya dulu Oke, Slim Port sudah Kemudian power, power adapternya Oke, colokin aja Kemudian colokin ke Slim Portnya Slim Portnya ini ya Oke, colokin di lubangnya gitu Oke, sudah Kita siap untuk outputkan ke monitor kita Selanjutnya, kabel HDMI Kabel HDMI kita colokkan dulu di bagian TV-nya Kalau gue, TV di bagian belakang ada port HDMI Nah, gue udah colokin HDMI-nya di TV-nya Kemudian kabel satunya langsung aja kita colokin di Slim Portnya Oke Banyak sekali kabel Oke Oke, sudah Kalau sudah dicolokin Dia bakal muncul notif HDMI di HP-nya Oke, ada notifikasi HDMI di sini Dan HP kita sudah siap untuk mirror Layarnya Oke Kita lanjut ke settingan di TV-nya Kalian ubah Settingannya ke inputan HDMI Kalian pilih Masukkan Di sini gue pakai AV2 Karena terhubung ke TV-box UCTV atau Indie Home Sekarang kita ubah ke HDMI Oke Dan Kita berhasil Memirror Layar Android kita Oke, kayak gitu guys Kita coba untuk streaming Oke, ini adalah video dari channel saya Oke Udah, bisa Berhasil Oke guys Sangat mudah tuh Untuk memirror layar kalian ke TV-LED Dengan menggunakan fitur Slim Port Yang ada di Handphone Android kalian Oke, pastikan Kalian punya Android yang support untuk TV-out Dengan teknologi Slim Port Atau kalian bisa menggunakan teknologi MHL Kalau di Samsung Dan teman-temannya Biasanya pakai MHL Kalian beli aja kabel MHL Untuk TV-out di device Android kalian Jika kalian rasa videonya Membantu kalian Untuk Output layar Ke TV Kalian Maka Kasih dong like Kasih dong Comment Kalau ada pertanyaan Dan Share ke teman kalian Jika Tutorial ini Membantu Kalian Oke Yang terpenting adalah Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa